kembali lagi, kami masih akan terus membahas para profesor-profesor Malaysia yang masih terus ingin mengganggu apapun yang ada di negara Indonesia dari mulai kesenian budaya, adat dan tradisi, serta yang lainnya bahkan hingga sebuah jati diri bangsa serta konsep-konsep kenegaraan profesor satu ini yang sudah tidak asing lagi, yaitu Prof. Abdul Muwati Ahmad yang pernah mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada bagi seluruh rakyat Indonesia, nama bahasa Indonesia adalah sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia jati diri seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan juga dalam menggunakan bahasa Indonesia akan tetapi, Prof. Malaysia ini memberikan sebuah cerama tentang sebuah jati diri pada rakyat Malaysia yang paling super Melayu itu cerama itu berisikan tentang jati diri asal-usul mereka dimana dan dari mana asal-usulnya mereka semua seolah-olah Prof. Abdul Muwati Ahmad sedang memberikan cerama pada dirinya sendiri yang belum tentu memiliki sebuah jati diri terhadap bangsa dan negara serta jati diri tentang asal-usul dia berasal dari manakah kaum Melayu yang ada di Malaysia itu berasal dan sekarang, daerah tempat mereka berasal itu sekarang ini, berada di negara mana apakah mereka para kaum Melayu Malaysia beserta para profesor-profesor Malaysia mau mengakuinya bahwa asal-usul mereka atau leluhur mereka berasal dari Sumatera dan Sumatera adalah Indonesia apakah mereka mau mengakui bahwa asal-usul dirinya berasal dari negara Indonesia tentu saja tidak akan mengakuinya mereka pasti akan mengelak mereka pasti akan mengatakan dahulu, negara Indonesia itu belum wujud bahkan Prof. Abdul Muwati seolah-olah menyindir sebuah jati diri asal-usul para mantan Perdana Menteri Malaysia atau petinggi-petinggi pemerintahan Malaysia yang mayoritas bukan dari kaum Melayu Malaysia bahkan mereka, ada yang bukan dari kaum Melayu dalam cerama Prof. Abdul Muwati Ahmad juga sampai menyindir sebuah jati diri orang-orang Singapura yang tidak memiliki jati diri Prof. satu ini, selalu merendahkan jati diri orang-orang yang ada di negara lain akan tetapi, Prof. satu ini tidak sadar dengan jati diri orang-orang yang ada di negara Malaysia sungguh amat sangat aneh apakah orang-orang yang ada di negaranya memiliki jati diri, pastinya sungguh amat sulit ditemukan bahkan jati diri negara Malaysia pun sulit sekali ditemukan lalu Prof. Malaysia ini mengatakan dan menyalakan orang Barat atau orang kulit putih yang sudah merusak sejarah mereka hingga banyak yang tidak mengenali dan mengetahuinya bahkan sampai enggan mengakuinya tentang asal-usul jati diri orang-orang Melayu Malaysia karena, orang Barat atau orang kulit putih memiliki cara atau konsep tentang bagaimana caranya untuk menguasai suatu bangsa dari segi budaya dan juga sejarah asal-usul mereka berasal serta merubah dan merusak cara pandang mereka terhadap sebuah jati diri serta prinsip dan konsep suatu bangsa akan tetapi cara atau prinsip dan konsep itu diterapkan oleh sebagian besar Prof. Prof. Malaysia serta petinggi-petinggi pemerintahan Malaysia yang biasa dikenal sebagai konsep kemelayuan atau keistimewaan Melayu bagi siapa saja bila ingin diakui sebagai orang Malaysia terlebih dahulu harus menjadi orang Melayu atau kaum Melayu contohnya seperti orang-orang yang berasal dari suku-suku atau kaum yang ada di Indonesia sekarang ini menetap di Malaysia mereka sudah menjadi orang Melayu untuk diakui dan mendapatkan hak keistimewaan karena hanya kaum Melayu lah yang berhak atas negara Malaysia bahkan baru-baru ini ada sebuah konsep baru yang ditawarkan oleh Prof. Malaysia konsep itu adalah konsep dekolonisasi yang mencantumkan nama Melayu di setiap nama suku atau kaum dan daerah bahkan bahasa pun harus mencantumkan nama Melayu itu adalah cara dan prinsip atau konsep orang Barat yang biasa diterapkan oleh para penjajah lalu sekarang Malaysia menerapkannya untuk memiliki apapun yang ada di negara Indonesia mereka merusak sejarah merusak budaya adat dan tradisi semua itu disamarkan agar tidak terlihat yang mana yang aslinya dan dari mana yang asli itu berasal bahkan bahasa serta konsep pun harus disamarkan dan dirusak agar dapat dikendalikan hingga sampai kehilangan jati diri suatu bangsa serta negara macam mana nak ada jati diri kalau dia tidak kenal siapa dia diri dia sendiri pun dia tidak kenal eh nak kenal macam mana sejarah dia pun dia tak tahu kita kenal kalau orang tanya yang pertama kita akan beritahu kita nama apa anak siapa anak siapa tukuan dulu siapa keturunan dan kalau kita di kampung anak siapa anak siapa dulu tukuan dulu siapa amanah ini sentiasa berbalik kepada sejarah bangsa keturunan jadi kalau kita nak bercakap soal jati diri kita kena tahu kita ini siapa kalau kita menatakan bahwa kita ini orang Melayu maka kita kena tahu sejarah susur, galur, kewujudan dan juga perjuangan bangsa Melayu itu ini jadi isu kes Kedah Pulau Binang mereka pun main balik yang saya bercakap di sebuah perayaan ini lah tahun 2015 tak ada kaitan dengan dengan menteri besar tak ada kaitan dengan Perdana Menteri mereka pun entah mana masa itu yang saya bercakap itu tahun 2015 dengan mereka pun main balik tapi fakta tetap fakta mana boleh ubah mana boleh ubah fakta tapi itulah fakta itulah perjuangan itulah susur, galur yang dilalui oleh bangsa kita ini macam mana jati diri boleh rapuh jati diri ini jadi rapuh apabila seseorang itu tidak mengenali siapa dirinya yang sebenar dari mana asal-usulnya dan sejarah hidup dan nantijahnya apabila jati diri itu rapuh maka orang itu tidak ada kebanggaan dirinya menjadi bangsa yang dia dijadikan bangsa ini kita tak dipilih terus daripada kita tak dipilih kita tak pernah pilih untuk jadi Melayu ada satu kajian dulu dibuat dalam kalangan orang muda di Singapura ditanya seandainya kamu boleh memilih untuk dilahirkan sebagai satu bangsa bangsa apa kamu pilih ramai fakta kata kalau boleh pilih dia pun nak jadi orang putih tak ada awal-awal Singapura artinya mereka tidak ada jati diri sebab Singapura ini dia dia keliru dia berasa macam dia orang putih tapi tak orang putih itu yang jadi masalah itu bahasa kebangsaan dia bahasa Melayu lagu dia majulah Singapura itu dalam bahasa Melayu dia punya lagu kebangsaan tapi jaga Melayu tak arti hal yang ditiru itu hilang jati dirinya hilang kalau seandainya kita tidak tahu tidak kenal asal-usul tidak tahu sejarah dan itu sebuah sejarah tapi sejarah yang betul bukan sejarah yang ditulis oleh orang yang tidak ada jati diri itu lagi kacau sesat lebih menyesakan bukan sejarah yang ditulis oleh orang yang tidak ada jati diri itu lagi kacau sesat lebih menyesakan Satu tulisan The Secret History of Remasonry Yang ditulis oleh juri Lina Architects of Deception Apa dia kata? Dia kata ada tiga cara untuk melemahkan Dan menjajah Sesuatu negeri Tiga cara untuk melemahkan Dan menjajah Sesuatu negeri Yang pertama, kaburkan sejarah Nah ini yang kita kadang-kadang saya risau Kalau kita kabur sejarah Sejarah kita tak tahu Bercampur aduk antara sejarah Dengan legenda, dengan metos Yang kedua, hancurkan Bukti-bukti sejarahnya Dia tak ada bukti Bagi orang muda, they saying is believing Apa yang dia nampak, itulah yang dia yakin Kalau benda tak nak Nak tunjuk depan mata macam mana Jadi hancurkan bukti-bukti sejarah Sehingga tidak lagi Boleh diteriti dan dibuktikan kebenarannya Dia banyak aktifat-aktifat sejarah gitu Senah kan Dan yang ketiga Nah ini lagi mustahak Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya Dan mengatakan leluhurnya itu bodoh dan primitif Tak tudih, tak pandai Dan tak belajar tinggi Begitulah caranya untuk menghancurkan sejarah Dan merubah sejarah itu Dengan cara memasukkan unsur-unsur sejarah yang lain Yang tidak ada dalam sejarah asalnya Dan terbentuklah sebuah propaganda sejarah Demi kepentingan kaum mereka Contohnya seperti video berikut ini Tahun 1901 Cud Nyak Dien ditangkap Ditangkap kemudian dibawa ke Bandar Acik Dan Belanda pun ubat mata dia dan sebagainya Kemudian Belanda takut Cud ni dia tak payah pimpinan pun Sebut nama dia saja Orang-orang Acik sudah naik semangat Jadi oleh sebab tu Belanda kata kita kena Buang ke daerah Cud Nyak Dien ni Dan Cud ni pun dibuang ke Semedang di Jawa Di Jawa Barat Satu tempat yang namanya Sumedang Jadi Cud ni yang boleh dibuang ke Sumedang Dia duduk mengajak Quran Dekat anak-anak di Sumedang Di samping memasukkan Semangat jati diri Orang Orang Melayu Di alam Melayu ini Semangat jati diri Orang Orang Melayu Di alam Melayu ini Akhirnya tahun 1908 Cud Nyak Dien Pahlawan Acik ini Meninggal dunia Dalam buangan Di Sumedang itu Umumnya masa itu 60 tahun Dan satu lagi Contoh bukti bahwa Profesor-profesor Malaysia Telah menerapkan sebuah doktrin Atau propaganda alam Melayu Yang sebelumnya sudah kami jelaskan Tentang cara menghancurkan sebuah bangsa Lalu memilikinya Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat Atau orang kulit putih Bahkan para penjajah pun menerapkan konsep seperti itu Dengan cara yang berbeda Akan tetapi Dengan tujuan yang sama Profesor Malaysia yang satu ini Menawarkan sebuah konsep dekolonisasi Mengatasnamakan persatuan Yang tujuannya hanya untuk kepentingan kaum Melayu Konsep itu diciptakan Sebagai alat untuk merusak dan mengaburkan konsep yang dimiliki suatu negara Yang dimaksud adalah Konsep yang ada di negara Indonesia Ini sebetulnya bulan merdeka Dan dalam sosial sains sendiri Dalam visi Ada pergerakan, ada movement Ada mobilisasi untuk memerdekakan Bidang ini dari Eurocentrism Untuk mendikolonisasi yang mempunyai 5 derensi Ketiga, dikolonisasi paradigma sejarah Sejarah kedua Dikolonisasi paradigma wilayah Ketiga, dikolonisasi paradigma identitas Keempat, dikolonisasi paradigma bahasa Kelima, dikolonisasi paradigma budaya dan warisan Namanya bahasa Mungkin bahasa itu Maka saya bilang, enggak apa-apa Kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei Bahasa Indonesia Bahasa Malaysia Apa saja Tetapi letak saja perkataan Melayu di sana Bahasa Melayu Malaysia Bahasa Melayu Indonesia Bahasa Melayu Brunei Dan setiap bahasa itu ada kekuatannya Contohnya bahasa Indonesia itu Satu bahasa yang sudah lebih terbuka Daripada bahasa Melayu Malaysia Dan banyak, kosa katanya lebih banyak Di bahasa Melayu Indonesia Berbanding dengan Bahasa Melayu Malaysia Dan ini Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasi Sehingga kita mengangkat rumput Sebagai identitas kita Bersama identitas nasional kita Maka kalau lah bisa Kita bisa bilang Melayu Bugis Melayu Minang Melayu Bawaian Ya itu kan Lebih hebat lagi Karena itu mengikat Sejarah budaya kita kan Dan banyak Budaya Budaya Dan produk-produk budaya kita Yang Yang kita Menjadi Yang kita Berbagi bersama Begitulah pola pikir Profesor-profesor Malaysia Yang mengetahui dan tidak Suka konsep para penjajah Dalam menghancurkan Sebuah bangsa Akan tetapi Semua itu diterapkan olehnya Yang menjadi targetnya Adalah negara Indonesia Untuk mendapatkan Apapun yang ada di Indonesia Demi kepentingan kaumnya Yaitu Kaum Melayu Cukup sekian Pembahasan dari kami Terima kasih Sampai jumpa lagi